Apakah Notch menjual Minecraft adalah pilihan yang baik? Disini kita melihat dari performa Mojang selama ini Itu untuk tahun 2023 dan 2022 Gak terlalu memuaskan bagi komunitas Minecraft Dan disini banyak orang yang berkata Mostly itu orang yang belum paham Atau mungkin mereka yang cuma ngejokes doang Mereka mengatakan kalau mudah-mudahan Notch kembali mengambil alih Minecraft Atau mudah-mudahan Notch gak pernah menjual Minecraft Nah, coba kita ambil hal ini ke sisi yang serius Bukan ke sisi jokes Apakah Notch menjual Minecraft itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Disini gue akan breakdown ke 3 perspektif Yang pertama adalah perspektif komunitas Minecraft Yang kedua adalah perspektif finansial Dan yang ketiga adalah perspektif Notch sendiri Apakah Notch menjual Minecraft itu benar-benar hanya untuk uang? Atau dia menjual Minecraft itu karena ada hal lain yang ingin dia lakukan? Simak videonya dari awal sampai akhir Kita akan masuk ke perspektif yang pertama Yaitu perspektif dari komunitas Minecraft Oke, apakah menjual Minecraft itu berdampak buruk bagi komunitasnya? Jawabannya Enggak Malah sebaliknya Pada 2014 Disini para komunitas Minecraft mengamuk dan protes ke Notch Dikarenakan EOLA Atau End of User License Agreement Mereka bilang Kenapa sih kita gak boleh pakai uang asli You know, uang asli Kedalam game kita Untuk mengatur gamenya sedikit Kalian tahu kan maksud gue apa? Pay to win Disini tentu saja Itu bertentangan dengan ideologi Notch Jadi disini Hal tersebut itu gak diizinkan pada Minecraft Pada server apapun itu Dan disini komunitas Minecraft marah Karena mereka ingin menjual sesuatu pada servernya Disini Notch mengizinkan kayak kosmetik Donasi Atau item-item yang gak akan mempengaruhi gameplay Tapi jikalau membeli sesuatu yang dapat mempengaruhi gameplay Minecraft melarang hal tersebut Notch sangat bersikeras melarang hal tersebut Tapi tetap aja Komunitas Minecraft masih menyerang Notch dikala itu Dan mengatakan kalau mereka akan kehilangan pekerjaan mereka Jikalau peraturan atau EOLA tersebut masih diterapkan Dan setelah Notch menjual Minecraft ke Microsoft EOLA tersebut gak diganti sama sekali Disini Notch dan Microsoft berpikiran hal yang sama Game Minecraft ini gak boleh menjadi game yang pay to win Tapi disini dikarenakan Notch udah sedikit sebel dengan komunitas Minecraft Dikarenakan apa yang dia alkuin adalah benar Kita gak ingin Minecraft itu game pay to win Tapi dia tetap menerima hate dan dia menjual Minecraft Selain daripada itu Disini pengembangan Minecraft juga bukan dipegang lagi sepenuhnya oleh Notch Tapi oleh pahlawan kita Jen Bergenstein atau Jeb Yang dimana dia lah orang yang berkontribusi besar Dalam pengembangan game dan juga update-update pada Minecraft Jadi Notch disini udah sedikit bekerja Melainkan Jeb yang mengambil alih dari pekerjaan si Notch Sebagian besarnya Dan update-update yang kita dapatkan juga bagus Kayak aquatic update, nether update, dan update-update ke depannya Jadi disini Notch menjual Minecraft ke Microsoft Itu adalah ide yang baik bagi perspektif komunitas Minecraft Dikarenakan Notch sendiri gak lagi bekerja secara penuh pada developing team di Minecraft Jadi ya Yang kedua adalah sisi finansial Disini Notch menjual Minecraft ke Microsoft Itu senilai 2,5 miliar dolar Itu angka yang fantastis Untuk membuatnya jauh lebih nyata 2,5 miliar dolar kira-kira 37 triliun jikalau dirupiahkan 37 triliun Yang membuat Notch secara resmi menjadi bilioner atau miliarder Tapi kalau dirupiahkan dia menjadi triliuner Dikarenakan kekayaan yang melompat segitu tingginya Notch masuk ke dalam list for best billionaire Yang membuat dia sekarang udah bagian dari orang-orang yang super kaya Super kaya ya guys ya Bukan sekedar kaya doang Disini kalau kalian gak tau Angka tersebut dapat membuat kalian hidup dengan aman Tentram dan damai Seumur hidup kalian Tanpa perlu sedikit pun mengkhawatirkan Apapun terkait masalah finansial Gak ada yang bayar listrik lah Gak ada yang bayar gas lah Makanan kurang no Masalah itu gak akan pernah terlintas di pikiran kalian Jikalau kalian memiliki uang segitu Dan disini Notch tiba-tiba boom Langsung menjadi sekaya itu Dikarenakan dia menjual Minecraft Dari segi finansial Ini adalah deal Atau persetujuan yang sangat-sangat baik Dikarenakan disini dia gak perlu khawatir Akan apapun lagi Ambil duitnya Dan nikmati hidup sesuai yang dia inginkan Logika bukan? Tapi Itu gak berjalan lama Mengapa? Bukan Bukan dikarenakan Notch bangkrut Dan kehilangan semua uangnya Bukan itu guys Tapi kita akan masuk ke poin yang ketiga Yaitu poin dari perspektif Notch Di saat dia telah menjual Minecraft Oke sekarang kita masuk ke perspektif yang terakhir Yaitu perspektif Notch Apakah Notch menjual Minecraft Adalah keputusan yang baik bagi Notch? Kalau kita lihat dari sisi komunitas Minecraft yang berkembang Dan sisi dari finansialnya yang terus berkembang Disini itu adalah hal yang baik dong bagi Notch Game-nya terus berkembang Dan disini dia juga membuat sebuah kekayaan yang luar biasa bagi dirinya sendiri Tentu saja Notch bahagia Iya kan? Tapi ternyata enggak Ternyata setelah dia mendapatkan kekayaan sebanyak itu Notch sedih dan kesepian Disaat dia mendapatkan uang sebanyak itu Dua bulan setelahnya kira-kira Disini dia membeli sebuah mansion yang bernilai 70 juta dolar Atau 70 milion dollars Atau 1 triliun Nah disini dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan Dia dapat membeli apapun yang dia inginkan Mobil apapun Mansion apapun Rumah apapun Kapal apapun Tapi apa yang membuat dia sedih? Alasan Notch menjual Minecraft Itu yang pertama dikarenakan uang tentu saja Tapi yang kedua ialah dikarenakan hate yang dia terima Disini disaat Notch masih memegang kentali Minecraft Disini para komunitas Minecraft enggak sedang dengan peraturan EULA Jadi disini Notch diserang oleh komunitas Minecraft Dan disini Notch enggak suka akan hal itu Jadi dia membuat sebuah tweet Menyatakan apakah ada orang yang mau membeli Minecraft Disini aku pengen move on dan melanjutkan hidupku seperti biasanya Tapi disini sebenarnya Notch itu membuat tweet tersebut sebagai jokes Atau sebagai candaan doang Namun disini Microsoft melihat candaan itu sebagai hal yang serius Dan menawarkan Notch 2,5 miliar dolar untuk menjual Minecraft Dan tentu saja Notch menyetujui hal tersebut Walaupun telah mendapatkan apapun yang ia inginkan Disini Notch sama sekali enggak senang Dikarenakan disini dia pernah nge-tweet Atau singkatnya adalah Masalah dari mendapatkan apapun yang kita inginkan Yalah kita kehilangan alasan untuk terus mencoba Dan disini juga mengatakan kalau Interaksi sesama manusianya itu hampir mustahil Dikarenakan ketidakseimbangan yang terjadi Well you know di sekarang super kaya Benar apa kata Andrew Tate disini I think the most miserable people on earth Are those people who are born filthy rich Imagine being born as an oil shake Money has no value A Ferrari think it's gonna make you happy? Has no value Nothing has value Everything is just whatever You can buy on them ebukaiis You can buy whatever you want Diamonds It doesn't mean anything You have to be broke To appreciate being rich You need that So anyone who's sitting there going Oh I want money Good You need to feel How you feel now being poor Is what's gonna make you happy Once you have money Kalau orang yang kaya Dikarenakan terlahir kaya Mereka gak akan bisa menghargai kekayaan mereka Namun jika terdapat orang yang miskin Namun bekerja sekeras mungkin Lalu menjadi kaya Orang tersebut akan sangat menghargai kekayaannya Dan buktinya bisa kita lihat sendiri Pada TikTok Itu banyak banget orang yang kaya Tapi mereka ini gak menghargai kekayaan mereka Dikarenakan mereka udah terlahir kaya Jadi tidak ada perjuangan yang mereka lakukan Sehingga disini mereka gak bisa menghargai Apa kekayaan tersebut Banyak banget loh di TikTok Kalau kalian gak percaya Oke kita kembali lagi ke pembahasan Notch tadi Dikarenakan stress dan juga kesedihan yang Notch dapatkan Disini Notch agak sedikit agresif Dalam mengetweet sesuatu Dia membuat sebuah tweet Yang dimana gak bisa diterima publik Mungkin kalau di Indonesia bisa aja diterima Mungkin Mungkin ya Mungkin Kita gak pengen masuk in depth Dari apa yang dia katakan disini Dan dikarenakan tweet yang sangat kontroversial Notch menerima sangat banyak hate dari orang-orang Literally Banyak banget Bahkan disini pihak Microsoft Menghapuskan splash dari Notch Kayak The work of Notch Made by Notch Dan 11.08.13 Yaitu tanggal dimana Notch itu menikah Berbicara soal menikah Setelah 11 bulan Notch menikah dengan seorang wanita Disini mereka bercerai Yang membuat Notch itu juga sedih Tapi ini terjadi pada tahun 2012 Jadi sebelum Minecraft itu dijual ke Microsoft Tapi ini menjadi sebuah alasan penting Mengapa Notch itu sedih dan kesepian Dikarenakan setelah perceraian ini Notch memutuskan untuk tidak menikah lagi Sehingga disini Walaupun Notch memiliki kekayaan yang semua orang inginkan Disini dia tidak memiliki seseorang Yang dapat menemani nya secara nyata That's kind of sad Ditambah lagi disini Notch tidak diundang Ke acara 10 tahun perayaan Dari perilisan Minecraft Yang diadakan oleh Mojang dan Microsoft Yes Penemu Minecraft sendiri tidak diundang Well dikarenakan alasan tertentu Dan alasannya gak akan gue masukkan lebih detail Dikarenakan Well you know Twitter Dan disini kesimpulannya adalah Untuk perspektif komunitas Minecraft Penjualan Minecraft dari Notch ke Microsoft Adalah pilihan yang baik Dikarenakan setelah itu Perkembangan Minecraft jauh lebih baik Dibandingkan sebelumnya Dan dari sisi finansial juga Notch sangat diuntungkan disini Dengan uang sebanyak itu Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan Tapi dari perspektif Notch sendiri Itu adalah pilihan yang kurang baik Atau bahkan pilihan yang buruk Mengingat Dia tidak lagi memiliki alasan Untuk terus mencoba dan mencoba Dia udah punya semuanya Terus Apa yang harus dia lakukan Kayak gitulah istilahnya Terima kasih telah menonton video ini Like kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan seperti ini Dislike kalau kalian gak suka Dan subscribe ke channel ini Untuk konten-konten seperti ini ke depannya Walaupun gue bisa bilang Konten seperti ini itu jarang Dikarenakan ini adalah pembahasan yang serius Anyway guys That's it for today Have a nice day semuanya Bye-bye Bye-bye